Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung Nah kali ini gue bakal ngabarin nih Kabar hangat tentang tim Makachev Yang tak sekalipun meremehkan Bobby King Green Nah King sendiri menghina peringkat 10 besar Yang mengatakan mereka semua pengecut Karena tak berani hadapi Makachev Kineradar Petarung memproduksi baju Radar Fightwear Yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian Dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap Habib Nurmagomedov telah memberikan preview singkat Pertarungan Islam Makachev yang akan datang melawan Bobby Green Di UFC Vegas 49 The Eagle mengklaim bahwa Makachev dan seluruh timnya Tentu tidak akan meremehkan Green Pada UFC Vegas 49 akhir pekan ini Makachev awalnya diadalkan Untuk melawan peringkat teratas kelas ringan Benel Darius Namun, pejuang Amerika, Iran itu melukai dirinya sendiri Menyelang akhir pekan dan terpaksa mundur pada menit terakhir Dalam video breakdown Nurmagomedov yang baru-baru ini diunggah di saluran Youtube Yongen Fed MMA Society The Eagle memuji keterampilan Green sebagai seorang veteran Dan juga mencatat pertahanan takedown yang solid Habib berkata Mantan juara kelas ringan UFC itu menambahkan Bahwa tidak akan ada yang meremehkan dari sisi Makachev Habib dan Makachev juga telah melakukan percakapan panjang tentang Green Pada tanggal 12 Februari Bobby Green menampilkan salah satu penampilan terbaik dalam 14 tahun karir MMA-nya Ketika ia berhasil mengalahkan dengan keputusan dalam pertarungan pembukaan Pay-per-view pada UFC 271 Bobby dilaporkan sedang menikmati waktu istirahatnya setelah pertarungannya dengan Nasrat Hak paras di UFC 271 Ketika manajernya, Jason Holtz, mengkonfirmasi apakah dia tertarik untuk menghadapi Islam Makachev dalam main event UFC VK 49 Tanggapan pertama Green terhadap pertanyaan manajernya Aku gendut, kerenan Green pada The MMA Hour edisi Senin Aku seperti 195 pound dan aku harus dipotong menjadi 155 Tanyanya Dengan itu, Green manajernya Makachev dan UFC 7 Bahwa pertarungan itu akan berlangsung di berat 160 pound Pelatih AKA, Javier Mendes mengklaim bahwa Green mungkin tidak ingin mengejutkan tubuhnya dalam waktu sisi singkat itu Dan mencatat bahwa tim manajemennya melakukan hal yang cerdas dengan mengambil pertarungan di catchweight Aku tidak tahu, aku hanya membayangkan berdasarkan fakta bahwa dia melakukan pertarungan ini dalam waktu singkat Dan dia menyerah, dia mungkin tidak akan menyentrum tubuhnya Dirinya atau manajemennya melakukan hal yang sangat cerdas, kata Mendes Dengan peringkat Makachev dan fakta bahwa dia berada dalam rentetan kemenangan yang panjang Green tahu UFC tidak menganggapnya sebagai pertarung pertama yang turun tangan dalam waktu singkat Semua bajingan itu, peringkat 10 besar kelas lightweight, mendapatkan panggilan pertama Aku jamin, semua orang itu brengsek Mereka ingin menunggu dan memilih persyaratan mereka, kata Green The top 10 guys, just Hooker said it best All those motherfuckers got the call first I guarantee you, all those guys were pussies All those guys were fucking pussies They want to wait and pick their turns And oh no, it's not good enough No, I need more time No, I want to only fight somebody ahead of me But then I want it to be the right camp And I want it to be all the right situations Like, all those guys play this like, this weird game I feel like they hold their cards in And they wait for the right time to, ah, pull out my ace Like no, sometimes you got to jump on it, you know And you just got to take it away the way it is And now I'm jumping all over all you guys Because why? You're too pussy to take the opportunity Mengenai pendekatannya terhadap pertarungan Green mengatakan, dia tahu mengkacef akan mencoba menggunakan keterampilan gulatnya saat keduanya bertemu Dia mengatakan, itu baik-baik saja dengannya Dan sana Green adalah menghentikan hal itu terjadi dengan menggunakan tijunya Aku ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku tidak gila Aku akan masuk sana dan melakukan ini Dengan pria peringkat tertinggi di divisi ini Kata Green Ada pun penurunan berat badan Green mengatakan, dia sudah kehilangan 20-25 pound sebelum perjalanannya ke Las Vegas Sebuah kemenangan atas The King bisa membuat makacef berada pada jalur perebutan gelar di masa depan Mungkin saja akan melawan pemenang pertarungan kejuaraan antara Justin Gaethje vs Charles Oliveira Jika tidak ada campur tangan, pengejar dolar di jajaran UFC maupun strategi Conor McGregor untuk menaikkan hype-nya Nah sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar pertarung Stay Tuned Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!